Hai, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Rina Drita Sibagaryang, dengan topik Peran Organisme dalam Ekosistem Perairan. Berbicara mengenai peran organisme dalam ekosistem, tentunya kita harus tahu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan unit dari berbagai rangkaian sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang hidup atau biotik dan yang tidak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai interaksi komponen biotik dan abiotik. Sekarang, kita akan membahas organisme berdasarkan struktur trofik, yaitu ada autotroph atau yang disebut juga dengan produsen, ada heterotroph atau konsumen dan dekomposer atau pengurai. Autotroph atau produsen, yaitu tumbuhan hijau daun dan jasad-jasad renik yang dapat membuat makanan dari substansi anorganik sederhana di mana energi matahari pada awalnya ditangkap oleh organisme autotroph dan disimpan dalam ikatan kimia jasad organik tanaman. Kemudian, heterotroph atau konsumen meliputi organisme yang mendapatkan energinya dengan mengkonsumsi organisme autotroph, yaitu hewan herbivore, carnivore, dan omnivore yang memakan tumbuhan hewan dan jasad organik. Organisme hewan yang mengkonsumsi tumbuhan disebut herbivore, sedangkan hewan herbivore pada gelirannya akan dikonsumsi oleh carnivore, dan yang pada geliran berikutnya dikonsumsi oleh carnivore yang lebih besar. Oleh karena itu, tingkatan di atas, tingkatan kedua terdiri dari carnivore atau omnivore yang memakan hewan herbivore dan carnivore. Kemudian yang ketiga, dekomposer atau pengurai, terutama bakteri, jangur yang memecah molekul organik yang kompleks dari organisme mati sambil menyerap beberapa hasil pengurayan yang melepaskan jad atau molekul sederhana sehingga dapat digunakan oleh autotroph atau produsen. Nah, sekarang kita akan melihat organisme menurut cara hidupnya yang terdiri dari plankton, nebentos, nekton, dan periviton. Plankton merupakan organisme yang melayang-layang secara pasif dalam air dan pergerakannya tergantung pada arus dan gerakan air. Bentos merupakan organisme nabat, yaitu hewani yang hidup di permukaan dasar perairan atau di dalam dasar perairan. Nekton merupakan organisme yang mampu berenang atau berpindah dengan aktif. Sedangkan periviton adalah organisme yang hidup melekat pada vegetasi akuatik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai plankton. Plankton adalah organisme pokok yang penting dalam ekologi laut yang hidupnya melayang-layang atau mengapuk di perairan laut maupun di perairan tawar. Plankton merupakan makanan alami bagi larva organisme perairan. Dan pada dasarnya, plankton dibagi menjadi dua, yakni vitoplankton dan jooplankton. Berdasarkan asal-usulnya, plankton dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu autoplankton dan aloplankton. Autoplankton, yaitu plankton yang berasal dari habitat tersebut, sedangkan aloplankton, yaitu plankton yang berasal dari luar habitat tersebut. Lebih lanjut, plankton dapat dibedakan atas dasar tempat hidupnya atau daerah penyebarannya, yaitu limnoplankton, plankton yang terdapat di air tawar atau danau, haliplankton, yaitu plankton arilaut, hipalmiroplankton, plankton air payau, helioplankton, plankton air kolam, dan potamoplankton, plankton air sungai. Kemudian, plankton dapat dibedakan berdasarkan sejarah hidupnya, yaitu holoplankton, organisme yang selama hidupnya bersifat plankton, dan meroplankton, organisme yang hanya sebagian hidupnya bersifat plankton. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa plankton dibagi menjadi dua ya, ada yang fitoplankton dan jooplankton. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu fitoplankton. Fitoplankton mempunyai peran penting dalam rantai makanan di perairan, karena mampu mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Bahan organik dari fitoplankton tersebut dimanfaatkan oleh jooplankton maupun ikan di perairan sebagai sumber makanan, sehingga kelimpahan fitoplankton menjadi penting bagi dasar sumber makanan ikan di alam. Konsumen pertama dan memanfaatkan fitoplankton sebagai makanannya serta berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dalam tingkatan tropik yang lebih tinggi. Dan jooplankton adalah plankton hewani. Meskipun terbatas, mempunyai kemampuan bergerak dan dengan cara berenang, migrasi secara vertikal. Pada siang hari, jooplankton bermigrasi ke bawah menuju dasar perairan. Migrasi dapat terjadi karena faktor konsumen atau grazing yang mendekati fitoplankton sebagai mangsa. Dan juga bermigrasi karena pengaruh gerakan angin yang menyebabkan upwelling atau downwelling. Jooplankton terdiri dari holoplankton atau jooplankton sejati dan miroplankton atau jooplankton sementara. Holoplankton adalah hewan yang selamanya bersifat plankton seperti protozoa dan entomus trata. Meroplankton yaitu hewan yang hidupnya sebagai plankton hanya pada stadia-stadia tertentu seperti larva atau juvenil dari kostasia, choelenterata, molusca, anelida, dan echinodermata. Jooplankton mempunyai arti yang sangat penting dalam ekosistem karena merupakan makanan utama yang sangat digemari oleh perairan dan tingkat tropik yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan kelompok plankton berdasarkan ukurannya. Ada ultraplankton, nanoplankton, mikroplankton, mesoplankton, makroplankton, dan megaplankton. Ini ada tiga ukuran berdasarkan tiga literatur. Ada berdasarkan karton dan tietjet pada tahun 1989. Ada berdasarkan nibaken 1988 dan kenis 1990. Jadi, kalian bisa membaca langsung dari sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menuju ke bentos. Jadi, bentos merupakan organisme yang hidup di dasar perairan, baik yang sesil maupun motil. Jadi, bentos di dalam ekosistem laut memiliki peranan yang sangat penting. Sebagian bentos bersifat filter feeder dan sebagian mengambil nutrisi dengan memakan mangkai organisme yang jatuh ke dalam dasar perairan. Berdasarkan cara makan dan jenis makanannya, bentos dalam ekosistem laut dapat berperan sebagai pembersih dasar perairan laut. Bentos mencakup semua biota yang hidup menempel, merayap, atau membuat liang di dasar perairan, mulai dari daerah litoral sampai dengan dasar laut yang dalam atau hadal. Berdasarkan tempat tinggalnya, dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu epifauna. Epifauna merupakan hewan yang hidup di dasar perairan, baik yang hidup melekat maupun merangkak ataupun merayap. Dan yang kedua, infauna. Infauna adalah hewan yang hidup dalam dasar perairan yang menggali lubang. Nah, lebih lanjut, bentos dapat dibedakan atas dasar ukurannya, yaitu mikrobentos, meyobentos, dan makrobentos. Yang dimaksud dengan mikrobentos adalah bentos yang mempunyai ukuran yang lebih kecil dari 0,1 mm. Kemudian, meyobentos adalah bentos yang berukuran antara 0,1 sampai 1 mm. Kemudian, untuk makrobentos adalah bentos yang mempunyai ukuran lebih besar dari 1 mm. Ada pun taksa yang termasuk dalam makrobentos adalah insekta, molusca, krustasea, isopoda, nematoda, dan lain-lain. Sebagian dari bentos merupakan filter feeder dan sebagian mengambil nutrisi dengan memakan bangkai yang jatuh ke dalam dasar perairan. Selanjutnya, nekton. Nekton merupakan bagian dari organisme di perairan, di mana yang termasuk ke dalam nekton ada ikan, cumi-cumi, penyu, ular, sotong, dan lain-lain. Dan dibandingkan dengan planton dan bentos, nekton memiliki ikan ekeragaman yang lebih sedikit. Perifiton, organisme hidup melekat pada vegetasi akuatik atau di permukaan benda-benda yang terletak di atau yang muncul di permukaan dasar perairan. Dan kemudian perifiton digunakan sebagai bioindikator perairan. Jenis-jenis perifiton umumnya ditemukan pada perairan mengalir pada tiga kelompok, yaitu epipelik yang terdapat pada lumpur, epilitik yang terdapat pada batuan atau benda lain, dan epilitik, yaitu yang terdapat pada tumbuhan. Nah, setelah perifiton, kita membahas organisme menurut rantai makanan di perairan. Rantai makanan atau food chains merupakan suatu transfer energi dari tumbuhan melalui serangkaian organisme yang menjalankan makan dan memakan. Jadi, berdasarkan gambar pada slide, bisa dijelaskan bahwa fitoplankton adalah penyedia makanan di dalam rantai makanan yang disebut juga sebagai produsen. Fitoplankton merupakan makhluk berasal satu yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Fitoplankton disebut produsen karena memiliki klorofil untuk membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, di mana proses ini disebut dengan fotosintesis. Kemudian, zooplankton merupakan hewan kecil yang hidupnya melayang-layang di air. Ia tidak memiliki kemampuan fotosintesis seperti fitoplankton. Dalam rantai makanan, zooplankton hidup dengan memakan fitoplankton. Zooplankton yang lebih besar akan memakan zooplankton yang lebih kecil. Hewan laut seperti karsarden, ikpiting, dan lobster memakan zooplankton. Dalam rantai makanan, zooplankton akan memakan fitoplankton disebut konsumen pertama. Zooplankton memakan zooplankton yang lebih kecil disebut konsumen kedua, sedangkan hewan pemakan zooplankton atau konsumen ketiga akan memakan konsumen kedua. Predator adalah hewan laut yang menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan di laut. Contohnya, ikan paus. Dan mamalia tidak hanya memakan ikan besar, tapi segerombolan ikan-ikan kecil yang ada di laut. Kemudian yang terakhir adanya decomposer. Decomposer adalah pengurai jasa trenik yang telah mati, biasanya hidup di dasar laut seperti bentos. Decomposer ini akan menguraikan bangkai atau sisa-sisa makhluk hidup menjadi komponen yang lebih kecil agar bisa digunakan kembali oleh fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Kemudian kita bisa melihat pada gambar kedua ini. Pada ekosistem perairan, organisme utama yang mampu menunfaatkan cahaya matahari pada tumbuhan hijau adalah fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme autotroph, yaitu organisme yang mampu menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Sebagai organisme autotroph, fitoplankton merupakan sebagai produser primer yang mampu mentransfer energi cahaya menjadi energi kimia, berubah menjadi bahan organik pada sel yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain pada tingkat tropis diatasnya. Fitoplankton merupakan produser terbesar pada ekosistem laut. Pada ekosistem akuatik, sebagian besar produktivitas primer dilakukan oleh fitoplankton. Dan literatur Steman dan Nielsen pada tahun 1975 menyatakan bahwa kurang lebih 95% produksi primer di perairan di laut berasal dari fitoplankton. Sebagai produser primer, fitoplankton menduduki tingkatan terbawah pada piramida makanan, artinya fitoplanktonlah yang mendukung seluruh kehidupan di laut. Dengan kata lain, fitoplankton menduduki tropik level paling rendah dan berperan mentransfer energi matahari dan mendistribusikan energi tersebut ke dalam organisme laut melalui rantai makanan. Bahan organik hasil proses fotosintesis dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton yang menduduki tropik level kedua pada piramida makanan. Pada tingkat tropik ini, fitoplankton berperan sebagai herbivore atau konsumer primer. Sebagian dari fitoplankton akan memakan fitoplankton atau detritus dan memiliki peran penting dalam rantai makanan pada ekosistem perairan. Beberapa spesies memperoleh makanan melalui aptek joplankton pada saat mengumpulkan mekanisme filter feeding. Joplankton filter feeder menyaring seluruh makanan yang melewati mulutnya, sedangkan pada raptorial feeder makanan akan dikeluarkan kembali. Di mana proses saling memangsaan tersatu dengan yang lainnya disebut rantai makanan atau food chains, sedangkan rangkaian rantai makanan atau jaring makanan disebut food web. Pada rantai makanan maupun pada jaring makanan, fitoplankton menempat di tempat yang paling terendah sebagai produser primer. Rantai makanan di laut dimulai dari fitoplankton sebagai produser dan jual plankton sebagai konsumer atau grazer. Berdasarkan gambar ini, bisa kita lihat mirip dengan gambar sebelumnya. Ini mengenai rantai makanan juga. Jadi, dalam tumbuh-tumbuhan ada tingkat tropik pertama, tingkat tropik kedua, dan tingkat tropik ketiga. Pada pengaturan ekosistem, berdasarkan urutan tingkat proses transfer energi dari organisme autotroph sampai ke hetotroph disebut struktur tropik. Setiap tingkatan pada rangkaian ini disebut tingkatan tropik. Tingkatan pertama dalam struktur tropik adalah autotroph atau yang disebut dengan produsen. Sedangkan hewan-hewan herbivore kemudian dikonsumsi oleh hewan-hewan carnivore. Kemudian carnivore akan dikonsumsi oleh carnivore yang lebih besar yang disebut dengan omnivore. Kemudian komponen berikutnya akan menjadi pengurai atau dekomposisi. Organisme ini akan berperan menjadi pengurai terutama pada bakteri yang memecah molekul organik dari organisme mati menjadi organisme yang menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme autotroph. Nah begitu juga dengan gambar ini ya ini merupakan rantai makanan yang sama juga seperti yang sudah dijelaskan tadi hanya ini dari rantai makanan juga di ekosistem laut ya. Nah oke baiklah demikian materi peran organisme dalam ekosistem perairan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi ini saya mohon maaf. Terima kasih sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam sehat. Bye bye.